Selamat datang pada acara Silaturahmi Virtual Tahun Baru Sektor Jasa Keuangan 2022. Kami ingin mengucapkan selamat tahun baru 2022. Bagi OCK, satu dasar warsa telah berlalu. Dan OCK hadir di tengah-tengah masyarakat sebagaimana mandat undang-undang mengemban misi untuk menjadi lembaga yang mengawasi industri jasa keuangan dan juga melakukan edukasi literasi masyarakat dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat. Untuk itu, kami terus berupaya mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, stabil, berdaya saing global, sehingga menjadi mampu basis pilar perekonomian nasional dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Kami tetap melanjutkan restrukturisasi kredit masa COVID. Di samping itu, kami tetap ingin mendorong untuk mempercepat penerapan stimulus di sektor konsumsi, terutama adalah perumahan dan juga kendaraan. Dan juga kita akan tetap meneruskan, mempercepat akselerasi transformasi digital di sektor jasa keuangan. Di samping itu, kami tetap akan terus penguatan UMKM melalui program Gerakan Nasional Bangka Buatan Indonesia dan juga pengembangan ekosistem kurklaster, pengembangan program kredit pembiayaan melawan rentenir, dan juga pembinaan pendampingan UMKM melalui kampus UMKM, dan juga akan memperluas jaringan pengwakaf mikro, dan juga kita akan tetap mendorong hadirnya digitalisasi di sektor keuangan melalui platform-platform B2B lending dan juga security crowdfunding, dan juga membawa UMKM dalam skema tersebut. Sebagai moderator, mohon izin akan memandu interaksi virtual Bapak-Ibu sekalian. Pasar modal menjadi sangat penting, dan pengawasan ini saya pikir sangat penting karena kita mengajak sumber-sumber dana yang ada dari sana yang kita bisa gunakan untuk hedging dan sebagainya. Kalau kita belajar dari penanganan COVID-19 ini, tadi sudah disetinggung Pak Kepala, Pak Mimbo, memang itu karena dikerjakan semua dengan satu tubuh, satu tim. Saya berharap OJK ini bisa mainkan peran yang lebih penting lagi, lebih signifikan lagi pada tahun 2022 ini. Saya berharap tahun baru 2022 ini seluruh lembaga pengawas dan pengatur serta stakeholders yang terkait dengan entitas sektor jasa keuangan dapat bersinergi dan berkolaborasi mendukung Indonesia dalam proses penilaian dunia internasional terkait dengan kebijakan dan implementasi rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, EPU dan PPT, yaitu Mutual Evolution Review atau MER oleh Financial Action Task Force on Money Laundering, FETF, sehingga Indonesia dapat segera diterima menjadi anggota FETF. Saya menyampaikan apresiasi atas kinerja OJK yang sangat baik. Selain itu, saya juga menyatakan terima kasih atas kerjasama dan kinerja yang baik antara OJK dan DPR RI. Hal ini menunjukkan di antara kelembaga-lembaga negara telah terbangun dan satu kesatuan tekat dan semangat dalam membangun Indonesia dan memakmurkan masyarakat Indonesia. Kita sudah melalui suatu tahun 2021 yang tidak mudah, yang luar biasa. Jadi, saya juga ingin menyampaikan pada bagian pertama, terima kasih OJK bersama-sama dengan pemerintah mengawal dan menjaga perekonomian Indonesia pada saat kita dihadapkan pada pandemi COVID yang belum berakhir. Terus mengawal pemulihan ekonomi. Sama seperti tema di dalam APBN kita, yaitu mendukung pemulihan ekonomi dan terus mendukung reformasi perekonomian. Terima kasih kepada Pak Wimbo atas leadership-nya dan selamat tahun baru 2022. Ini momentum kebangkitan dan keberkahan. Beserta energi positif, kita bangun kebersamaan dengan optimisme agar kita majukan perekonomian Indonesia. Kami di Parekraf ingin mengucapkan terima kasih dukungan dari OJK terhadap beberapa kegiatan kita di 2021 termasuk work from Bali maupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang membuka lapangan kerja bagi 34 juta masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kami akan menyapa bapak-bapak dari industri sektor jasa keuangan nanti akan dimulai dari perbankan. Jalan-jalan ke kota Tegal wajib mampir ke warung makan. Jaga momentum pemulihan ekonomi nasional berdayakan UMKM melalui industri perbankan. Pada OJK, pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih atas berbagai kebijakan yang telah diberikan kepada industri keuangan, kesempatan perbankan. Terutama kesempatan, kelonggaran untuk melakukan relaksasi yang berkait dengan kebutuhan kami untuk meresosiasi portfolio kredit yang terdampak pandemi COVID-19. Selanjutnya menuju ke menyapat teman-teman bapak-ibu di industri pasar modal, diawali dengan pantun lagi. Saat hujan paling enak makan mie, makin mantap pakai bakso rudal, capai IPO terbanyak se-ASEAN di era pandemi, tunjukkan kinerja positif di pasar modal. Alhamdulillah pasar modal mampu mencapai prestasi yang cukup baik. Peningkatan investor berhasil mencapai lebih dari 100% dari tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut adalah berkat kerjasama dan dukungan yang diberikan, baik dari OJK maupun bapak-ibu yang hadir pada hari ini. Untuk itu kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya atas dukungan bapak-ibu sekalian. Untuk teman-teman di KNB, izin menyampaikan pantun, siang-siang makan ayam cabai, minumannya jus alpukat, satukan tekat perkuat kontribusi IKNB untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Lebih dari 70% seluruh nasabah-nasabah industri kami telah kembali membayar pembayaran cicilannya dengan normal. Jadi ini suatu hal pencapaian yang sangat baik berkat dukungan, support, arahan, serta bantuan dari OJK kami terus bersama-sama dengan OJK melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Teh Talua diracik sendiri, diseruput bersama sang kekasih. Kami pamit undur diri, OJK dan industri siap lanjutkan kolaborasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.